Komite PK Ibu Kota Jakarta. Jadi kita hukum dan belajaran budaya bayar. Sekarang beliau posisinya sebagai Ketua Dewan Pengurus YLDA untuk mencengar korupsi bisa punya efek nasional. Yang pertama, beliau, saya panggil sekalian Ibu Nur Salbani, Karja Asunganak. Selamat Ibu. Kita memulai dari 2019 dengan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta. Seperti saya sampaikan tadi, kita ingin percepatan pembangunan di Jakarta itu diiringi dengan tata kelola yang baik. Kita tidak ingin percepatan pembangunan dengan mengorbankan tata kelola atau memperlambatkan tata kelola dan memperlambat Ibu Kota. Karena itu, kita membentuk Komite ini untuk meningkatkan tata kelola Pemprov IKI Jakarta dan bekerja secara sistemik dan sistematis. Kita bersyukur bahwa Bapak-Ibu yang memiliki track record panjang yang relevan dengan pencegahan korupsi berkenan untuk menjadi anggotanya. Saya mengembangkan terima kasih atas nama Pemprov IKI Jakarta kepada Pak Bambang, Pak Groseno, Ibu Nur Salbani, Pak Yusuf, dan Ibu Tata. Selamat pekerjaan dan semoga pangkah awal ini akan membuat tata kelola Jakarta lebih baik. Terima kasih.